Hai semua, Assalamualaikum Ide jualan yang satu ini memang banyak banget peminatnya ya bun Terutama untuk pecinta pedas Menu ini bisa kita jadikan ide jualan di kantin sekolah Ataupun bisa kita titip di warung-warung Dan insya Allah ini tahan seharian, gak cepat basi Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 500 gram dada ayam filet Kemudian kita belah menjadi 2 bagian Nah setengah bagian dadanya ini bisa kita potong lagi menjadi 2 bagian sama rata Pada bagian dada atasnya, ini bisa kita slice menjadi 4 bagian sama rata Karena ini ketebalannya cukup tebal Untuk dada bagian bawahnya bisa kita slice menjadi 3 bagian sama rata Karena ketebalannya lebih tipis ya bun dibanding dada bagian atas Jadi dalam 500 gram ayam bisa kita dapat sekitar 14 slice Lalu bisa kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian bisa kita aduk sampai semuanya tercampur merata Kalau semua bahannya sudah mulai tercampur merata, ayamnya bisa kita marinasi minimal 1 jam di dalam kulkas Bahan untuk tepung cairnya, masukkan 5 sendok makan tepung terigu, aku pakai protein sedang Di sini aku tidak menambahkan kaldu bubuk atau garam, aku buat polosan aja Selanjutnya bisa kita tambahkan air secukupnya Kemudian tepung terigunya bisa kita aduk sampai tepung terigunya mengental Nah jadi konsistensi atau kekentalannya seperti ini ya Tepung terigunya siap kita gunakan Siapkan juga 150 gram tepung roti atau tepung panir Di sini aku pakai yang curah Kemudian siapkan tepung cair, lalu masukkan ayam yang sudah kita selesai marinasi Lalu kita bisa baluri dengan tepung cairnya Ini nyelupin tepungnya tidak usah terlalu tebal Karena tujuannya cuma buat tepung panir yang menempel Kalau sudah ayamnya bisa kita gulingkan ke dalam tepung panir Lalu tepung panir atau tepung rotinya bisa kita tekan-tekan ke ayamnya agar menempel Lakukan hal yang sama sampai ayamnya habis Nah ini ayam katsu-nya sudah jadi, kira-kira hasilnya seperti ini Ayam katsu-nya ini bisa kita simpan di dalam freezer ya Tapi tiap helainya ini bisa kita lapisi dengan plastik Agar pada saat digoreng nanti kita ambilnya gampang Dan ini bisa kita simpan dulu di dalam freezer sebelum kita goreng Agar tepungnya benar-benar menempel Selanjutnya siapkan mie ayam telur Aku pakai sebanyak 1,5 bungkus Didihkan air, kemudian bisa kita masukkan mie telurnya Kalau mau pakai mie pangsit basah kiloan juga boleh ya bun Pasti hasilnya akan lebih banyak Dan jangan lupa mie-nya kita belah menjadi 2 bagian Agar pada saat dimasak lebih mudah untuk mengaduknya Kemudian mie-nya bisa kita masak sampai mie-nya matang dan mengembang Tapi jangan terlalu empuk ya bun Nah ini mie-nya sudah matang Mie-nya bisa kita angkat dan kita tiriskan airnya Dan jangan lupa kita tambahkan sedikit minyak goreng Dan kita urai agar pada saat dingin mie-nya tidak menempel Untuk bumbu sebelaknya Siapkan blender lalu masukkan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih Tambahkan 10 buah cabai merah keriting segar Dan 10 gram cabai kering Kedua cabainya sudah aku rebus 15 gram kencur Ini sudah aku kupas kulitnya Tambahkan air secukupnya Kemudian bumbunya bisa kita haluskan dengan menggunakan blender Kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya siap kita masak Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah selesai kita haluskan Ini nanti hasilnya pedas banget ya bun Kalau mau dikurangi cabainya boleh banget Kemudian bumbunya bisa kita masak Dan tumis sampai bumbunya matang dan tanah Nah ini minyaknya sudah mulai terpisah dengan bumbunya Tandanya bumbunya sudah matang dan tanah Masukkan 4 buah sosis Ini sudah aku potong-potong Kemudian kita masak sebentar ya Agar sosisnya sedikit agak matang Kalau sosisnya sudah mengembang Tandanya sosisnya sudah matang Selanjutnya bisa kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Aku juga menambahkan setengah sendok teh garam ya Kemudian bisa kita tambahkan juga 1,5 sendok teh gula pasir Ini seasoningnya kita masukin sekarang ya bun Karena kalau kita masukin pada saat miehnya sudah masuk Itu nanti mengaduknya akan lebih sulit Kemudian bisa kita aduk sebentar Kalau sudah masukkan mie yang sudah selesai kita rebus Ini bisa dilihat ya Ini mie-nya tidak menggumpal sama sekali Karena aku tambahkan sedikit minyak goreng Dan aku urai Lalu bisa kita masak Dengan menggunakan api besar Sampai bumbunya meresap ke dalam mie-nya Nah ini sudah kelihatan Bumbunya sudah cukup meresap ke dalam mie-nya Kemudian bisa kita tambahkan 2 batang daun bawang Ini opsional aja Agar lebih sedap Kemudian bisa kita aduk sebentar lagi Sampai daun bawangnya sedikit agak layu Ini memasaknya gak usah terlalu lama Cukup daun bawangnya sedikit agak layu Sebelak mie jeletotnya siap kita kemas Selanjutnya panaskan minyak goreng Lalu masukkan chicken katsu-nya Ini chicken katsu-nya sudah aku keluarkan dari dalam freezer Bisa dilihat ya bun Kalau kita masukkan ke dalam freezer Ini tepung panirnya ketika digoreng Minim banget ada yang ngerontok Kemudian bisa kita goreng sampai kecoklatan seperti ini ya Ayamnya bisa kita angkat Dan kita tiriskan minyaknya Kemudian chicken katsu-nya bisa kita potong menjadi beberapa bagian sama rata Untuk mengemasnya disini aku pakai mica ukuran 3A Lalu bisa kita masukkan mie sebelak jeletotnya Ini kita masukkan sebanyak setengah bagian dari micanya Kemudian bisa kita rapihkan ya Lalu bisa kita tambahkan beberapa buah sosis Tambahkan satu lembar daun selada untuk mempersantik Ini opsional aja Lalu masukkan chicken katsu-nya Aku juga menambahkan sedikit potongan daun seledri Ini opsional aja untuk mempersantik juga Tambahkan satu saset saus sambal Untuk cocolan katsu-nya Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Tinggal dicek aja Ini mie sebelak jeletotnya Aku mau coba Ini mie-nya rasanya pedes banget Tapi pedesnya tuh pedes enak Nggak nyelekit di perut Dan untuk chicken katsu-nya Ini rasanya gurih banget Super renyah Dan bisa kita jadikan frozen food Tahan 3 bulanan Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Sampai jumpa di next video Terima kasih